Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wa salaman ala rasulillah Amma babdu Yang terhormat Dewan Juri Dan Bapak Ibu Guru Yang telah hadir pada acara ini Serta teman-teman seperjuangan Yang saya banggakan Perkenalkan saya Raffika Mufida Dari SDIB Assalam Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan pidato pendek Dengan judul Adat kepada Orang Tua Nah pertama-tama Saya mau mengajak semua sahabat Untuk bersyukur kepada Allah Berselamat kepada Rasulillah Dan berbakti kepada Orang Tua kita Nah teman-temanku mau tidak masuk surga Jika mau begini caranya Peluklah keberatangan orang tuamu Seraya ucapkan Assalamualaikum ya Umi Ya Abi Assalamualaikum ya Umi Salam indah kepersembahkan dari Allah yang penyayang Nah teman-temanku sayang Memberi salam Mendola kepada Orang Tua Merupakan adat yang baik Terhadap Orang Tua kita Nah ada contoh lagi teman-teman Yaitu kita harus rajin menaji Agar menjadi anak yang soleh Kesekolah tidak bales lagi Akan membuat hati orang tua kita Akan membuat hati orang tua kita bahagia Membahagiakan orang tua adalah Salah satu cara untuk mendapatkan ridohnya Untuk mendapatkan ridohnya Teman-temanku Ayo dengarkan Ikutilah dan menutup tanganlah Aku Anak soleh Rajin sholat Rajin ngaji Orang tua Dihormati Cinta Islam Sampai mati La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah Akbar Nah Membahagiakan orang tua Begitu banyak caranya Diantaranya Dengan menta arti Apa yang mereka perintahkan Yang sejalan dengan ajaran agama kita Yaitu Islam Apabila orang tua kita Memerintahkan Agar membelikan sesuatu Maka Dapat kita Tidak mengolaknya Dan Pergunakanlah Bahasa yang baik Adap kepada orang tua Telah dijelaskan Oleh Allah SWT Dalam surah Al-Isra Ayat 23 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa qadarabbuka Allah Ta'udu Assalamualaikum 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 Artinya Sesungguhnya Tuhanmu telah Memerintahkan kamu Agar tidak Menyembah Selain dia Dan Berbaktilah Kepada Bapak Ibu Mengucapkan kata Ah Kepada orang tua Tidak Diterbolehkan oleh Agama Apalagi Mengucapkan kata-kata Dan Memperlakukan mereka Dan Lebih Tasar daripada itu Apabila Kita Pergi ke Apabila Kita hendak Pergi ke sekolah Maka Kita harus ingat Untuk bersalaman Terlebih dahulu Jangan Hanya meminta Uwan jajan saja Lantas Pergi Begitu saja Itu adalah Contoh kecilnya Nah Apabila Kita bisa Menghormati Orang tua Maka Insyaallah Kita sudah Termasuk Anak yang Soleh Kesimpulan Pidata saya Ialah Adab Menghormati Orang tua Adalah Salah Satu Adab yang baik Terhadap Orang tua Kita Demikianlah Yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Dapat Berkenfaat Bagi kita Semua Ikan lahan Ikan burami Banyak terdapat Di dalam Nusa Segala Kesalahan Dari kami Dan kebenaran Dari Yang Nusa Wa billahi Taufiq Walhidayah Wa ridha Walhidayah Akhir Kalam Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih